Gue terbiasa sebelum show Duduk dengan mereka Nyalamin satu-satu Hai sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Aku tuh padahal sih pengen joget loh Tapi udah abis ya waktu untuk jogetnya Oke, setelah lagi aku pengen mengucapkan Selamat sore dan selamat datang Selamat bergabung di Inspiring Class It's time to rock your alter ego Bersama dengan aku Kenny Jafar Ini adalah episode kedua Oke, ini sudah lebih dari 20 orang bergabung Jadi aku minta semangatnya Mungkin yang bisa komen di chat Ayo ramein Dan kalau misalnya kamu ingin mengundang teman-teman kamu Ih boleh banget Kapan lagi ya kan Belajar di Inspiring Class Yang dipersembahkan oleh Daihatsu Ya kan Oke, buat teman-teman yang baru nih Semua sahabat yang baru disini Apaan sih Ken Inspiring Class itu Jadi Inspiring Class adalah satu wadah Yang dibuat oleh Daihatsu ya Untuk memperlengkapi sahabat semua Yang ada di rumah atau dimanapun kamu berada Misalnya yang mau mempelajari tentang sesuatu gitu ya Nah, dari Inspiring Class ini Teman-teman tuh bisa belajar gitu loh Apa hal yang harus diketahui Dan apa hal-hal yang harus dihindari Dan pastinya Daihatsu juga menghadirkan Tamu-tamu yang berkualitas Dan pastinya Apa namanya Experience gitu ya Di bidangnya Oke Jadi sekali lagi aku ingin Mengundang teman-teman Sahabat semua Untuk mengundang teman-temannya Yang mungkin malam minggu ini Gak tau mau ngapain Jomblo kan Jomblo kan Ya udah Diundang teman-temannya Supaya mereka juga bisa gabung Di Inspiring Class hari ini Seperti yang tadi Kenny udah bilang Hari ini temanya adalah It's time to rock your alter ego Dan membahas tentang Make your story heard Artinya adalah Ini kan bahasa Inggris ya Kadang-kadang banyak yang gak ngerti juga nih Apa nih maksudnya gitu ya Jadi kalau misalnya Kamu adalah seseorang Yang mungkin introvert gitu ya Apalagi di masa-masa pandemi ini Gitu kan Kita gak bisa bersosialisasi Makin introvert toh Ya kan Aku nih orang yang paling happy sedunia ini Juga sejak pandemi itu jadi introvert gitu Nah gimana sih caranya Supaya cerita kita Experience kita Pengalaman kita Bisa didengar sama banyak orang Dan pastinya orang-orang itu Mengerti apa cerita kita Makanya hari ini kita bakal Belajar bersama-sama Kalau gitu Gak usah berlama-lama lagi Karena aku akan mengundang Narasumber kita pada hari ini Beliau dikenal sebagai Bapak Podcast Indonesia Langsung saja kita undang Adriano Koli Assalamualaikum Selamat sore Waalaikumsalam Baik-baik Baik dong Baik juga disini Walaupun malam minggu Saya disini berarti Udah ketahuan banget ya Saya tuh jomblo gitu ya Gak ada kerjaan lain selain disini Pak lo apa kabar? Sehat? Sehat-sehat Alhamdulillah Terus gue pengen nanya nih kak Lagi sibuk apa During the pandemic Apakah makin sibuk Karena Apa namanya Melakukan banyak konten Atau gimana nih? Ya karena Bergabung sama MLE ya Jadi Yang tadinya Acara off-air itu Merupakan strength kita Ya itu harus di rem dulu Gitu Kita Kalau Ngadain off-air pun Bener-bener Ijin Pemda Terus Kalau bisa Kecil aja Tapi Terus kita Sihati dengan Jualnya Secara online Jadi Dishoot secara Miniatur slice Baru Diakses Lewat online Ya gak ideal Tapi Itu yang Yang bisa kita lakuin Jadi Ya seperti Banyaknya Semua orang lah Semua berusaha Survive aja Iya bener-bener banget Dan gue Juga setuju gitu ya Dimana Ketika pandemi ini Kayak Disetop sama dunia Untuk kita Rehat dulu Sejenak Malah banyak banget Orang yang menjadi kreatif Salah satunya juga Maksudnya Orang-orang Indonesia Jadi bisa bikin Event Walaupun secara virtual Seperti yang kita hari ini Iya kan Ini kan sebuah inspirasi Gitu Iya kan Oke 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 Kak Tapi boleh gak Sapa dulu nih Sahabat Dayatsu Semua yang ada di rumah Dan sudah menyempatkan diri Untuk main-main ke Inspiring class lo Halo Sahabat Dayatsu Sahabat eksis Thank you banget Undang mampir Gue tadi akan sedih sekali Kalau ternyata ya Partisipannya sedikit Tapi ternyata banyak So Hopefully Sharingnya bermakna ya Dan bisa diaplikasiin Ke Apapun karya yang kalian mau lakuin Amin 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 Oke Nah kita kan baru Mau masuk nih Ke cerita-cerita lo Tapi gue sebenernya penasaran sih Kak To be honest gitu ya Gue juga adalah seorang Podcaster gitu kan Tapi kadang-kadang Gue sebagai podcaster Dan juga penyiar radio Itu tuh gue kayak Aduh Cerita apa lagi ya gitu Kayak puting gitu loh Kayaknya udah semua Diceritain gitu kan Nah jadi orang menganggap kayak Aduh enak loh Lo mah penyiar radio Pasti gak akan habis Topiknya segala macem Nah gue pengen nanya nih Kak justru ke lo Lo kan adalah seseorang yang memang Dulu gitu ya Dan lo disebut sebagai Bapak podcast Indonesia Ya Coba deh Kak Boleh gak sih ceritain Awal karir dari seorang Adri Atau itu gimana sih Jadi Adri Arak Albi tuh Tandinya Di Mekerja sebagai Kopi Reket Iklan Dari tahun 2005 Lalu memutuskan Untuk Melepaskan karirnya Dan Mulailah menggeluti Dunia stand up Nah dari stand up tuh Gak lama Dapet acara Serial dokumenter sendiri Kerja bareng Visi memang gitu Barang-anggara sesongkot gitu Sama Gue siaran di Prime Time Story Di sebuah Radio Jakarta Sama punya program Warisannya panjang Kalau gak salah gitu Kalau gak salah Saya mau warisannya dia Tapi kan Terus kontrak Gak dilanjut nih Di terminate Baik TV maupun radio Jadi Gue Mikir Gimana ya Caranya Gue punya medium Yang Gue bisa Mudah produksinya Dan gue sebagai Komedian tuh Tetap Menjaga Followers Atau Pengikut ini Gitu Ya Orang-orang lagi Trend vlog Gue ngeliatnya kayak Aduh kalau nge-vlog tuh Kayaknya Gue gak nyaman Ngomong depan kamera Dan kayaknya Technicality productionnya Jadi rumit gitu Terus Karena lagi sering Mengerin podcast luar negeri Itu kayak Coba aja kali ya Bikin podcast Gitu Caranya gimana Yang gak tau Gue cuma nyontoh Gue ingat Kalau radio drama tuh Kita Bener-bener Ngikutin Personality Seseorang gitu Kita gak gitu dengerin lagunya Justru-justru kita denger Ngikutin personality Jadi Oh gimana yang bisa lu Menampilkan personality Sama gue Ngambil Dulu kan radio Telepon Titip salam Jadi gue Ada elemen Correspondensi Itu gampang Lewat email Lahir deh Waktu awal-awal Juga alat rekam Seadanya Cuma pake handphone Pokoknya Get into the habit Of production dulu Gitu Ya I see I see Oke Nah Kalau gue gak salah Correct me If I'm wrong Gitu ya Lo Memulai podcast ini Dari 2016 2016 Bener gak kak Ya 2015 Bahkan Oh bahkan 15 Oke Mungkin Tapi waktu itu Masih baru IOS doang ya Yang bisa ngakses Dan waktu pertama kali Lo produksi Masih di Soundcloud Berarti masih bayar ya Soundcloudnya Awal-awal gak bayar Dia ada kuota gratis 3 jam Kalau kuotanya abis Episode lama Gue delete Terus Sampai Akhirnya dapet Sponsor pertama Auditor Digital marketing Mau ngeriran Show gue Yaudah Akhirnya bayaran pertama itu Untuk bikin Unlimitednya Soundcloud Wow Ya ya Berarti Seorang Adeyano juga Waktu itu Medit ya Medit Karena Maksudnya Ya Maksudnya Kalau gak ada Prospeknya Kalau bisa Modal Sedikit mungkin Lo gak pengen Lo gak mau jadi Anak yang main Futsal Sepatunya bagus Tapi ternyata Gak bisa main Buang-buang Sepatu Iya Wow Itu juga Sebagai Poin ya Buat Sahabat Dayhatu Semua yang Di rumah Mungkin Memulai sesuatu Terus lo mikir Gue gak punya mic Gue gak punya Alat-alatnya Hey guys Semuanya sekarang Bisa dengan Satu handphone Aja Jadi gak ada Excuses lagi Buat sahabat Untuk kayak Tarsok Tarsok Ntar besok Ntar besok Gak mulai-mulai Contohlah Mas Adriano Yang selalu Menghapus podcast Episode sebelumnya Alright Nah Kita Sebenernya gini sih Mas Lo kan mulai juga Salah satunya Dari stand up Gitu kan Nah menurut gue Apalagi lo Barusan Kemarin gue Baru lihat Video lo Di TED Talk Gitu kan Ngomongin Soal Apa namanya Stand up Maksudnya Ngebahas soal Stand up comedy Dan Emotional intelligence Ya Ya kan Nah sebenernya gue agak bingung nih Soalnya kepribadian lo jadi banyak mas Kalau MLE kan lucu Gitu Ya kan Kocak Bocor Gitu kan Terus Terus ketika lo Apa namanya Stand up Juga ada Sisi itunya gitu Tapi ketika lo Masuk ke podcast Gila gue melihat Gue mendengar ya Bukan melihat 180 derajat Adriano yang gue tau Selama ini Itu berubah gitu Dan Menurut gue Ketika gue dengerin Apa namanya Tamu-tamu yang lo undang Gitu Cara lo ngomong Itu bener-bener beda mas Nah kita masuk nih Ke Tema kita ya Itu adalah Alter ego Bisa diceritain sedikit mas Seorang Adriano itu Sebenernya In real life Kayak gimana sih In real life Sebetulnya dia Sebetulnya dia tuh Gue Kalau in real life tuh Gue punya banyak concern Tapi Gue gak sebiter Di panggung Oke Gue sadar bahwa Kayaknya Radio Musik Acting Apapun It requires A personality Jadi Kayaknya gak ada ya Orang yang mau Maksudnya Ngikutin Sebanyak itu Karena diri asli lo Gue cuman gak yakin Iya Jadi Keluarlah Adri yang Gue rasa Di panggung tuh Dia 30% Lebih ngocol gitu Adri yang Yang gak punya Istilahnya Kita kan hidup tuh Dikengkang oleh Tuntutan sosial ya Maksudnya Lo sebagai anak Sebagai pasangan Di dalam gender lo Nah Pada saat di panggung Tuntutan itu Dilepas Jadi Adri tuh Kayak gak punya Tanggung jawab Dan dia Keluar Suara concern Bukannya Palsu Tapi lebih ke Gue Membutuhkan Itu untuk Mendeliver Apapun Message yang Gue kasih Ya jadi Memang berbeda Jadi kalau Memang Kita lagi sharing Kayak gini Ini lebih aslinya Kayak Lo liat Di seminar Di seminar Gue Lebih dekat Dengan gue Tapi pada saat Adri di panggung Itu Adri yang Cukup berbeda Jadi Dan dulu tuh Kayaknya dari radio Kita ngikutin orang Karena personalitinya Tapi kalau kita Tegur langsung Orangnya juga Kok Kayak gini orangnya Di radio Gak gini Jadi Oh ada Ada Bumbu Acting Yang dikasih Ya benar Benar Soalnya teman-teman gue Khususnya teman-teman Deket gue gitu ya Kalau misalnya Lagi ngumpul sama gue Dia tuh bisa kayak Instasorin gitu Dia bilang kayak Ini nih Kenny Jafar penyiar Ibu kota yang Lo tau ya Yang berisik Yang bocor Padahal aslinya tuh Main handphone Diem Gak ngomong Sekatapun gitu Karena memang Kadang-kadang kita tuh Kayak Karena di depan panggung Atau mungkin Di balik mic gitu kan Kita bersemangat banget Sehingga ketika Kita punya alter ego Yang berbeda gitu kan Orang jadi kaget ya Kayak Cape lu gitu kan Dan itu dibutuhkan Soalnya untuk Bikin audiensnya Tetap stay Ya benar Benar Kalau lu gak Cukain itu Kayaknya lu gak bisa Mahan atensinya mereka Benar Benar Nah mas Tapi kita Tadi ngomongin soal ini Lu kan bilang nih Awal-awal Ah gue gak suka nge-vlog Karena Gue gak tau Apa kurang pede Apa gimana nih mas Yang pasti Yang pasti kurang pede Karena emang gue Basic kan writer Terjadi emang gak biasa Di depan kamera Tapi gue juga Sadar pada saat Jadi Jadi stage pertama adalah Lo harus Get into the habit of production Lo harus Produce dulu Gak boleh ada alasan Nama podcast awal minggu itu Sebetulnya Itu Desakan yang gue taruh Buat diri gue sendiri Pokoknya gue awal minggu Gue harus publish So it's not about Jadi dia Dia memacu gue Untuk publish Kalau di rekaman-rekaman awal Juga lo Bisa denger kayak Aduh gue lagi Ngamuti Siaran dan segala Tapi gue harus publish Jadi Get into the mood Of production dulu Itu satu Yang kedua Lo ciptain alter ego Tapi ntar itu As you go lah Semakin lo udah dapet habitnya Ntar lo mulai ketemu Oh gue lebih cocok Jadi persona yang kayak gini Dan ini lebih worse Nah yang tiga Begitu lo udah lewatin itu Lo sadar Bahwa Memang Kendalanya Ekosistemnya Audio itu Tidak Menghasilkan Penonton Sebanyak Di platform streaming Seperti Youtube Jadi mau gak mau Ekspansinya harus kesana Jadi gue mulai menyaksati Karena udah mulai Jadi udah lewat tuh Habit of production Sponsor start coming in Barulah kita ningkatin Production scale Nah Jadi gue udah mulai punya Support team Dan lain-lain Begitu udah punya support team Yaudah idenya harus lain Gimana caranya Audiusnya semakin lebar Di platform streaming visual Kan besar Jadi mau gak mau Harus kesana Nah gue sih pengennya Kalau di visual Ya jangan terlalu sama Dengan di audio Jadi nanti Ada satu klip yang Bodi puter Ini nunjukin Biar experience visualnya Itu berbeda Dengan audio Disini lo bisa lihat Adri yang 30% lebih ngocol 30% lebih paranoid Dia waktu itu Menceritakan Di saat pandemi baru Outbreak pertama Kita belum punya Knowledge apa-apa Adri karena dia paranoid Dia langsung mikir Jauh banget Ke depan bahwa Oh ini akan Menjadi akhir Umat manusia Dan segala macam Gimana Gimana kalau kita Bikin Tutorial Bikin bunker Biar kalau yang lainnya Crash down Gue selamat Tapi kalau lu Ketinggalan di bumi Sendiri juga Serem sih mas Ya itu dipikir Nanti lah Oke Nah tapi Actually itu sih Yang gue pengen Tanya gitu ya Awal lu kan Bilang gitu Gak deh Vlog is not my thing Gitu kan Tapi in fact Di 2020 Adalah itu Produksi video Gitu kan Ih Adrian gak Konsisten Gitu kan Lu gak boleh Memakai kata Tidak konsisten Oke Apa tuh Jadi yang gue Pelajari dalam hidup Adalah Ternyata orang yang Mau maju itu Adalah orang yang Gilat ludahnya sendiri Jadi Setuju Daripada ludah orang kan Ini jelas Bener Corona Beb Ya kan Iya Tadi Gue gak mau ini Kesana mentok Yang mau gak mau Balik Gimana Bener lagi Iya 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 Seperti gue Halnya Gue kayak Enggak Gue gak mau main tiktok Eh tiba-tiba joget Beb Gitu Gak bisa Gak bisa Gak bisa Lu harus ikutin Lu harus berada pasi Iya 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 Dan gue tau banget Lu sudah menyediakan Sebuah Video Jadi kita mau nonton Dulu nih mas Video yang tadi Lu ceritain soal Bunker itu ya Iya Let's go Lo semua lagi dengerin Podcast Alminggu Gue gak tau ini dirilis Tanggal berapa Jadi ceritanya sekarang Gue lagi ada di depan Kantornya Emeli Karena Banyak menerima Komen katanya Gue kebanyakan komplain Dan gak mau bangun positif Gue Kali ini Ingin menyikapinya Dengan Apa yang bener-bener Gue pikirin gitu Karena Menurut gue Penanggulangan ini tuh Parah banget ya Dan angkanya akan terus naik Jadi gue memutuskan Kayaknya gue memodifikasi Kantor ini jadi Banker aja gitu Menjadi Bahtera pertahanan terakhir Umat manusia gitu Gue akan mulai gitu Lihat dari sini Ini kan Tiga lantai lah Gue pengen dia ada Kawat berduri Yang melingkar Diturunin dari Atas ke bawah Mungkin ini sekitar Berapa 20 meter kali ya Ada 4 baris gitu Kawat berduri sih Dulu laku banget Tahun 98 Dipake orang di Pager-pagernya Tapi mungkin sekarang Udah gak ada yang beli Karena gak ada kepikiran Semua orang masih Ngeborong Masker sama hand sanitizer Tapi kawat berduri Gue pengennya ada sini Nah terus ntar di jalanan ini Gue pengennya ada Barikade-barikade Dengan tombak Yang nusuk ke depan gitu Jadi emang ini ketutup Ketutup Nanti ntar gebok Dibenerin juga Jadi emang gak boleh Ada yang masuk Udah Kita bertahan aja semua Nah Jadi nanti di daerah sini Gue pengennya Ini ada jajaran Treadmill sama sepeda gym Nah disini Semua yang numpang disini Harus ngayuh dulu Sampai tenaganya nyala Baru nanti Dikasih makan Nah gue pengennya nih Kawat-kawat duri Tetep ada disini Dan mungkin beberapa Karung semen gitu ya Karung pasir Ya disini ada beberapa Senapan Jadi kalau ada yang mau naik Kita tembak-tembakin aja gitu Tembak-tembakin Gue pengen bikin disini Kayak Ada aliran Pipa gitu Yang bisa nampung hujan Karena kita pasti butuh air Gak mungkin gak butuh air Disitu Sama yaudah Kita menghitung hari aja gitu Sampai Siapa yang bisa menyelamatkan ini semua Wah gokil Kasih tepuk tangan dulu Tapi itu Gue pengen nanya mas Itu akhirnya Kehaluan lu itu Dilaksanakan atau gak tuh Ya enggak lah Karena kalau dilaksanakan Gue mau main Ke kantor MLE Ya itu menanggapi Dari isu sosial Pada saat orang-orang Nimbun masker Dan hand sanitizer gitu Kan orang-orang itu Parno Terus Kalau Adriano Calbi Gimana ya Yang udah di Parno lagi keluar lah Itu Gue waktu itu nyoba Gimana experience-nya Biar Jadi kalau lu dengerin audio Gak ada visual Lu biasa bisa Membayangkan Secara theater of mind Tapi kalau nonton visual Jadi ya Akan lebih Oh lebih jelas lagi Ya itu mungkin Kayak salah satu Kelebihan lu juga ya mas Karena lu Start dari Si radio announcer Terus lu juga adalah Stand up comedian Yang memang dari Maksudnya kita itu Terbiasa dengan Theater of mind gitu Nah kalau menurut lu sendiri Gimana sih Orang-orang ini kan sekarang Udah terbuka banget kan Dengan yang namanya Podcast Maksud gue adalah Siapapun Sekarang bener-bener Bisa jadi podcaster gitu Iya kan Gak melulu kayak Oh lu punya radio Lu pasti bisa jadi podcaster Sekarang siapa aja Bisa jadi podcaster Even kayak orang-orang yang Mungkin di pendidikan Apa namanya Kayak kedokteran Atau IT Mereka sekarang Membuat tuh Si podcast-podcast ini Nah lu sendiri Gimana sih Boleh gak sih Kasih tips nih Ke teman-teman semua Ke sahabat teh Semua disini gitu Kalau misalnya Mau bikin podcast Tapi kita gak ngerti Gimana Menceritakan dengan Theater of mind Itu gimana mas Gini yang pasti Pertama Ini berubah-berubah ya Waktu awal pertama kali Gue mulai Skrip itu Ditulis word by word Karena Gue tidak punya Confidence Untuk menceritakannya Sekarang detail Untuk bercerita yang Sampai bener-bener Keluar theater of mind Jadi Gue mulai dari situ Bahkan Yaudah ditulis dulu Lo baca lagi Make sense gak Dan lo harus tulis Sebagai karakter Yang lo ciptakan tadi Kayak Wah ini kelihatan Udah nyampe Misalnya Kasusnya dalam gue adalah Udah nyampe belumnya Parnonya Udah nyampe belumnya Biternya Nah Pada saat lo mulai Baca make sense Ya waktu itu Dicoba aja Menurut gue Gue sih gak tau ya Cara Cara mekerjakan Yang lebih cepat Gimana Ya try Error aja Lo coba Waktu itu Terdengar sangat Membaca And then episode Berikutnya Dari yang tadinya Sekitar Ada Tiga lembar A4 Mulailah Menjadi Dipendekin Jadi 20 poin Misalnya kayak 20 poin ini Jadi 30 menit duration Kan Sebetulnya gak sulit Itu kayak cuma Satu setengah menit Mungkinnya satu poin Nah abis itu Tambah pendek lagi Mungkin gak ya Gue cuma tulis 10 poin Jadi 30 menit Jadi satu poin Tiga menit Mungkin gak And then Jadi lima And then Tiba-tiba Lo akan nyampe Di titik Dimana Kreativitas yang mau lo hasilin Itu Udah inline Sama jalan pikiran lo Ya Gitu sih Gue percaya itu dulu Ada buku apa Kalau mau jadi profesional Harus Ngelewatin 100 ribu jam Ata 10 ribu jam Iya 10 ribu jam Ya Ed Sheeran juga Melakukan itu Jadi Awal-awal Sekarang lagu Dilek banget But once you pass That hour Lama-lama lo Getting good Jadi diproduksi aja Sebanyak-banyak Jadi ntar lama-lama Lo tau sendiri Gaya bercerita lo Gimana Diliat-liat Berewok lo Agak mirip Ed Sheeran juga sih Mas Ya ampun Oke Kenapa bukan Rezekinya dong Justru lebih banyaknya Rezekinya Mas Adrian dong Lagi rehat dia sekarang Tapi Balik lagi Ke podcast Awal minggu Lo gitu ya Mas ya Ngomongin sekarang Udah di tahun 2021 Lo masih sempet Ngitungin gak sih Sekarang itu Episode keberapa Karena terakhir Gue ngecek nih Episode lo sih Udah kayak Hari aja gitu Kayak tanggal 9 Mei Gitu Ya kan Udah kagak adaan tuh Judul-judulan Soalnya Gue itu Pas bikin podcast Bikin podcastnya Sebentar ya Ya kan Ngurusin judulnya itu Bisa 2 hari Bisa 3 hari Gitu kan Kayak Aduh gimana nih Gak rilis-rilis Nah lo gimana mas Ya itu Gue sih Sebisa mungkin Buang Alasan-alasan Yang akan Menjaga lo Gitu Jadi gue gak mau Tuh mikirin Judul Aduh judul Apa ya gitu Udah tanggal aja Gitu Toh Di aboutnya Juga ditulis Ini jelek Sebenernya Ini jelek Menurut gue Mr. Plopo tuh Juga lebih jago Dia memainkan hashtag Tapi gue Bukan personality Yang kayak gitu Jadi Udah lah gue serang Dengan kuota aja Daripada Ya daripada Terhambat Daripada Jadi alasan lagi Jadi alasan lagi Jangan jadi alasan Nanti Ntar juga Ini kok Itu ntar lagi Juga mau dipenerin Dengan banyaknya sponsor Dan segala macem Udah mulai Udah mulai banyak Bukan kok Belennya saran Bahwa Kayaknya ini Harus diganti deh Mas Lo gak bisa Continue dengan cara ini Lo pada saatnya Tiba kan Lo akan dipenerin Jadi ya Iya bener Oke Terakhir sih Udah ada sponsornya Dari Anchor ya Lumayan Lumayan Oke By the way Gue pengen menyapa dulu nih Sahabat Daihatsu Yang sudah Masuk kesini Semakin banyak juga Yang ikutan Gitu ya Jadi kalau misalnya Lo mau bertanya Ke Mas Adrian Ini adalah waktu yang Tertepat gitu ya Karena Beliau disebut sebagai Bapak Podcast Indonesia Jadi buat lo yang Mungkin masih bingung Gimana caranya bikin podcast Terus Gimana supaya sustain Coba langsung aja Ditanya di kolom chat Eh di kolom Q&A Sorry Jangan di kolom chat Tapi tanyanya di kolom Q&A Ada tulisan Q Dan E Gitu ya Dan A gitu Tanyanya di situ Oke Supaya bisa lebih cepat Dikurasinya Nah tadi berarti Sudah lebih dari Berapa episode tuh Mas Maybe 500 Ada kali ya It's been 6 years Dari 2015 Agustus Kalau gak salah If I'm not mistaken 2015 Agustus Tengah 3 atau tanggal 5 Gitu Gue lupa Ya Kalau dihitung Perminggunya aja Berapa gitu Yaudah Mungkin di jalan besar Ada kali Nah tadi Kalau misalnya Kita ngebahas Soal awal-awal Lo masih mencari Konsep Sebenernya Seperti apa sih Podcast awal minggu ini Nah yang terakhir Gue dengerin Itu adalah Go with the flow aja Lo bahkan Ada yang momen Bentar ya Gue cari beritanya dulu Itu bener-bener Kayak sesantai itu Dan orang 45 menit Mau aja lo dengerin Lo gitu kan Itu gimana sih mas Soalnya Gue di podcast gue Ada nafas sedikit aja Gue kayak Gak gue harus edit nih Nafasnya gitu loh Jadi kayak Bener-bener Berbeda kita Lo gimana mas Dari Podcast Awal minggu ini Gue sebenernya Sebelum jauh Gue harus Memuji lo dulu sih Ken Lo bertindak Sebagai host Yang sangat baik sekali Karena you have no idea Untuk berapa banyak host Yang serasa dengerin Gue padahal gak pernah dengerin Jadi Pembekangan lo Mungkin karena gue Mengambil genre comedy Jadi Yang gue Jadi gini Karena gue itu dari radio Podcast Awal Minggu itu Sebetulnya Antitesis dari radio Jadi semua orang kan Selalu ngomong dengan Smiling face And then You put that Half joke Between songs And then Lo berbicara dengan Tadi smiling voice Dan segala macam Nah Gue pengen Ada Kayak Ya alter ego Yang meridikul itu Jadi Demor bahwa Ini gak sesuai dengan Tatanan Semakin Karena menurut gue Kalau gue sesuai dengan Tatanan Pilihannya lagi jadi banyak Ya Kalau Kalau gue Bikin beda sendiri Dan kayak Ini tuh Sebetulnya Gak salah peniat sih Jadi dia bertanya-tanya Jadi disitulah Misterinya Gitu Yang ditarik dulu Kan biasanya Lebih lama Nah itu dia tuh Yang dikejar-kejar Malah hilang ya mas Oke Nah Tadi lo sempet ngebahas Soal kayak Gue tuh pengen loh Konsep radio Yaitu lo bisa Involvein Pendengar lo Gitu kan Di dalam podcast lo Gitu Nah kita pengen Sebenernya Tau Bagaimana Cara Seorang Mas Adrian ini Untuk Pendengarnya bisa Involve Dalam podcast lo Kita mau Saksikan dulu ini Baru Gue tanya-tanya lagi ya mas Iya boleh Boleh Oke let's go Gue punya sahabat cewek Dia ini temen sekelas gue dulu Bang sejak SMP Tapi pas SMP Gak terlalu deket Kayaknya sekarang By the way udah 3-4 tahun Gak deket Gak salah Deket banget ya Belakang ini bang Gue tuh kayak gak rela Dia dipunyain orang lain Nah itu muncul Pas kemarin dia ada pacar Dan kayaknya gue gak ikhlas gitu Gue kurang apa sih Sampai lo punya pacar Emang gue kurang Alhamdulillah dia ada konflik Terus akhirnya gue dukung Untuk putus Nah gue mau ngomong ke dia bang Kalau gue ada rasa gitu Tapi takut ditolak Terus gue gak mau Ada jarak sama dia Menurut lo gimana Menurut gue Ya lo harus kenjar Dan terimalah penolakan Karena Kemenangan itu Bisa dirasakan Kalau lo pernah ditolak Anjing lah Konten apa sih Sekarang dari seorang Bapak Dan om-om kayak lo Apa yang gue harus lakukan 3-4 tahun ke depan Alasan gue yang besar Dengan target 3 tahun ke depan Karena gue serius Sudah sama seorang Prinsip gue Kalau mau kawin Kalian istri gue Harus hidup enak Apa yang gue harus lakuin I don't know Karena Gue orang yang Tidak memiliki rencana Dalam hidup Lo pikir gue tau Cara begini Nope Gue selalu paling struggling Sama orang ditanya Apa yang ingin lakukan 5 tahun dari sekarang Men Gue gak tau men Gue itu Orangnya day by day aja Mungkin baiknya buat lo Adalah jangan sok-sok Punya prinsip Menjanjikan hidup nyaman Buat seseorang Luar biasa Di saat semua orang Mencoba Menjadi inspiratif Gitu ya Orang Adrian ini Malah kayak Gue gak tau men Gue gak tau Mau ngapain besok Gitu kan Oke Mas Boleh dijelaskan Bagaimana caranya Lo info itu Berarti kan ada Ada Something yang lo Kerjain di Sebelum lo bikin podcast Itu kan Lo nge-sweet kah Atau gimana Lucu ya Orang tuh Nge-mail buat Dikata-katain doang Jadi Jadi gini Sudah gini Gue itu Bukan Orang yang Misalnya Karir dalam dunia Hiburannya tuh Datang langsung Dan besar Begitu aja Enggak Waktu mulai stand-up pun Gue gak Mengambil Jalur aja Mencarai bakat Gue lebih Mau bikin Mini show aja deh Gitu Karena waktu itu Gue hanya ingin Istilahnya melepas Kehausan Gue aja Yang penting Gue bisa bikin Jok Ada yang dengerin Gue udah happy Gue itu Ya dulu Yang pasti SMA kan Ada tuh Jaman-jaman Ini jaman dulu ya Gue gak tau Jaman lo masih apa Kayak Kayak Kalau mendeketin Kayak udah tua Banget Salam Radio Salam Buat ini Lagu ini Buat kamu Gitu Jadi Itu kenangan Gue SMA Terus yang kedua Waktu gue mulai Bikin show tuh Yang datang Cuma 50-60 orang Jadi Gue terbiasa Sebelum show Duduk dengan mereka Nyalamin Satu-satu Kita kenalan Ada yang jadi temen Sampai sekarang Dan mereka Selalu kembali Kepada saat Diapres itu Selalu kembali Nah Waktu mulai Podcast ini kan Dulu cuma di platform iOS doang kan Dan itu kecil kan Dan Seperti Tinder Belum dibuka Buat Android lah Jadi kan Cuma itu-itu Jadi Jadi Mau gak mau Gue harus Cherish mereka Bukan mau gak mau Gue senang Ketika itu Jadi Gimana caranya Gue yakin Gue gak bisa Maju sendiri Jadi Gimana caranya Mereka juga punya Ownership akan Konten ini Kan kita di era User generated content Ya mari manfaatkan Jadi gue Mendedikasikan Satu email khusus Yang Kalau memang Pengen email Dan minta saran Sebenarnya bukan minta saran Sih Dikata-katain Untuk di Apa namanya Dislap The truth out of you Ya lu kirim email Kesini Dan akhirnya Semua orang Makin email Dan ternyata Banyak banget Hal-hal yang personal Gitu Dan Dan gue Sangat happy Dan kayak Baca Baca Gak bener Gitu kan Bikin orang Sebel Tapi justru Ini yang pengen Gue tanya Mas Kan lu orangnya Maaf nih Gue pake kata-kata ini Lu kan orangnya Agak selengean Tapi menurut lo Menurut seorang Adriano Apa yang membuat orang Tetep cerita sama lo Walaupun jawabannya Gue gak tau men Ken Lo tanya ke gue Gue pun juga Tidak tau Pernah jawaban itu Apa Soalnya Mungkin gini juga kali Kayak Gue ngeliat di luaran tuh Semua orang selalu ngerasa Punya jawaban ya Iya bener Tapi sayangnya jawaban itu Belum tentu benar Gitu Kayaknya lo gak ada Alternatif lain Dimana yang orang Kalau gak tau Itu ngaku aja Gue gak tau Gitu Gue gak tau Dimana dong Gitu Apalagi Banyak banget Yang ceritanya tuh Sampai kompleks banget Gitu Udah Tentang Keyakinan Masing-masing Tentang Pendirian sosial Politik Seseorang Yang beda Sama pasangannya Sama orang tuanya Dan itu tuh Menurut gue Gak bisa diselesaikan Dengan sub-email Sebetulnya Jadi ya Gue Trying to be real Dan nyebelin At the same time Oke Itu tadi gue Dapet poin disitu Lo Lo mencoba Untuk be real Gitu ya Iya Oke Nah kita mau Ngomongin selanjutnya Adalah Ke Apa namanya Seseorang yang Mungkin paling berkesan Yang pernah lo undang Di podcast lo Nah tapi sebelum lo jawab Kita mau saksikan video yang satu ini Saya tuh Ya Ya berkutar dengan pikiran sendiri Berdialog dan segala macem Ya kayak tadi kan Mencari Kesempurnaan Itu Bagaimana dilatih Dan ditempa Prosesnya panjang Dan Yang paradoksnya Ternyata Lucu ya Bahwa ketidaksempurnaan Itu juga Kesempurnaan itu Sendiri gitu Ya Apa tato juga Bagian dari Itu gitu Kalau menurut saya Kesempurnaan itu kan Tidak ada parameternya Sebetulnya Kembali lagi Yang menilai Saya sempurna Itu kan orang Belum tentu Sayanya sendiri Merasa sudah sempurna Karena manusia itu Tidak pernah Berkecukupan Apapun Yang bisa Menghalangi Ego tadi Adalah Ya diri kita sendiri Maka dari itu Kalau Sebutlah Tato gitu Apakah tato Bagian dari Kesempurnaan Mungkin dari sudut Pandang saya Saat itu ya Sempurna Banget saya Kalau sekarang Mengeluh tidak Menyesal tidak Cuman kalau zaman sekarang Saya lihat tato ini Bagusan tato Danila Pasti itu doang Jadi ingin tato Lebih Tau gitu kan Tau gitu Di tato nya zaman sekarang Bukan zaman dulu Gini Ada warnanya Kayak begini Begitu aja Tato bagian dari Zaman itu ya Diawali dari tadi Identitas Sebetulnya awal Ending-ending nya sih Saya menghargai karya Teman aja Ada teman yang memang Ingin Bikin kenangan-kenangan Katanya Karena dia artis tato Dan beberapa Ini semua juga Dari teman-teman Ada yang sudah meninggal Orang-orangnya Yang bikin tato Apapun Di saya ini Dalam ataupun Di luar negeri Jadi ya balik lagi Saya suka ingat Lihat gambar ini Bukan gambarnya Tapi si orang yang bikin Ya oh Si atas kemana Gitu Pas Apumaha Damang Dan lain-lain Cuma itu aja Yang bisa bikin refresh Tapi kayak Memiliki point of view Yang beda Apa gini Gak pernah Merasa Sepi Atau gak Takut gak dimengerti orang Itu pernah menjadi Sebuah Gini Kalau saya gak punya Point of view Yang berbeda Gak akan ada yang Ngapakan cara saya Kayak gitu Bener juga Kita gak akan Ketungi ya Artinya gini Saya coba Belajar dulu Pengetahuan Apakah ini Sebuah dogma Atau dokter ini Yang membuat Sebuah kotak tadi Kalau saya melakukan Ini di luar kotak Kayak apa ya Dicoba Tapi jangan Coba Coba Dicoba itu Artinya karena Saya sudah tahu Oh ternyata Gak apa-apa nih Kalau begini Contoh kecil Saya anaknya 6 Satupun Saya gak ada yang Imunisasi Itu Hidup aja Biasa gitu Sementara Ada sebuah doktrin Doktrin ini Ternyata Oh kapital Ini masalahnya Oh ini Soalnya belum pernah Terceritakan juga Prabu Siliwangi Disuntik imunisasi Gitu kan Atau apa Terus sakit diabetes Misalnya gak ada Sebenarnya Cerita-cerita Zaman dulu ya Yang meninggal Di panah Atau naon kan Belum pernah ada Dongeng lah Misalnya Dayang Sumbi Atau sangkuri Yang itu Jantung Gitu kan Belum ya Dunaska Apapun Menurut Wow Oke Itu salah satu Episode favorit Lu Apa gimana mas Ya Ya Ini juga salah satu Bentuk Konten yang lain Jadi Basically ada Dua tipe konten Di podcast alminggu Satu yang In-depth interview Satu yang monolog Dan Korespondensi email Mendengar Gue suka banget Ngobrol sama beliau Karena Karena Dalam sekali Dan Gue juga punya Ketertarikan yang sama Tentang Ya ini Sahabat eksis Tentang Eksensialisme Gitu Dia Eksensialisme Jadi Kinyatan ini tuh Apa sih Sebetulnya Gitu Dan Kalau Ketemu orang yang tepat Obrolan tuh asik banget Itu ada Obrol-obrolan Dengan beliau Terus gue bilang Lalu kenapa hidup ini Begitu Paradox Terus beliau menjawab Ya paradoks dong Pasti orang tadinya Gak ada Ada Terus kita Ternati-mati Kok gak ada lagi Jadi kayak Wow Gitu Pada saat lo berkesenian Dan mendalami Keresahan lo Kalau lo terus Gali-gali-gali lagi Lo akan ketemu tuh Tentang Eksensialisme Concern ini Gitu Gimana Gimana sih Pernahusnya Gue jadi khusus Gimana-gimana Tentang eksistensi Tentang Iya Tentang eksistensi Tentang eksistensi Kehidupan Gitu Dan beliau Adalah orang yang Beliau Bagi yang gak tau Beliau adalah Budi Dalton Guru besar acting Di Jogja Beliau juga Merupakan drummer Eh di Jogja Sorry Di Bandung Beliau juga Merupakan Pemain perkusi Dan pemain drum Dulu jaman Project Pop Rita Sita Dewi Dan lain-lain Beliau Merupakan Inspirasi Dari Dilestari Supernova Ada karakternya Bodi-bodi itu Terperangkap Dengan keabadian Dia pengen tau Asalnya dari mana Karena beliau Melakukan perjalanan Dari Jakarta Dari Bandung Ke atas Sampai ketiba Disangka orang Udah meninggal Terus Ternyata Pulang lagi Jadi Bisa Mendapat Bagian dari Perjalanan Seperti Beliau Itu merupakan Kehormatan Bangun Wow Luar biasa Nah Sebelum Nanya Nanya Karena Udah Banyak Sahabat Yang bertanya Di kolom Q&A Ini pertanyaan Dari seorang Kenny Jafar Gue juga Bikin podcast Dan seperti yang Gue bilang tadi Gue Kadang-kadang Gak konsisten Kayak Aduh Ngobrol sama siapa lagi Nah Dan gue Lihat Lu kayak Tidak terlihat Seperti kehabisan Topik Kalau gak Ngobrol diri sendiri Lately Lu ngobrolin Soal Maksudnya Banyak juga Konten Tentang si Corona ini Gitu kan Dengan update-update Bahkan Lu juga Pernah ngobrol sama Al Karin Roy Martin Gading Martin Lu bagaimana sih Mas Memposisikan diri lu Sebagai Interviewer Lu Di saatnya serius Atau di saatnya Lu harus Gocek-gocek dikit Itu gimana Memposisikan diri lu Yang jelas Lu harus punya Curiosity Tentang Sebuah Subjeknya Atau orangnya Sebuah Subjek yang Lu harus Lewatin orangnya Untuk Dapet kesana Lu harus punya Curiosity itu Dan Pada saat Lu ketemu Curiosity-nya Ya datang aja Sebagai Student Gitu Lu Usah mengurui Lu Usah ini Gue tuh Paling takut Sebetulnya Terlihat pintar Karena Begitu Gue terlihat pintar Gue tuh Gak Mengindahkan Lawan Bicara Lagi Padahal Kalau Gue Stay Low Orang ini Gak akan Resisten Dengan Gue Dia akan Buka Dengan Sendiri Tanpa Harus Gue Todong Mindset Seperti itu Jadi Emang Hadir Sebagai Polos Saja Bahwa Jangan Sampai Ada Pemikiran Pemikiran Kayak Dia gak Kenal Gue Makanya Dia juga Gak Mau Terbuka Gue Padahal Sudah Lumayan Terkenal Kalau Ada Pikiran Pikiran Gitu Rasa Lebih Penting Itu Akan Menghambat Oke Jadi Sebenernya Tamu-tamu Yang Lu Undang Ke Podcast Lu Apakah Lu Memang Punya Relasi Punya Koneksi Atau Bahkan Ada Yang Lu Sama Sekali Gak Kenal Lebih Lebih Banyak Yang Gak Kalau dulu Produksinya Masih Gue Manage Gue Ngomong 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 Kalau Sekarang Gue Banyak Gak Kenal Dan Berusaha Kenal Polos Aja Gitu Oke Kita Masuk Ke Pertanyaan Karena Sudah Membludak Gitu Ya Jangan Semua Pertanyaan Dari Kenny Oke Yang Mana Dulu Pertanyaan Pertama Kita Lihat Jadi Lima Penanya Terbaik Akan Mendapatkan Hadiah Dari Dayhasu Yeayy Ayo Oke Anung Atmaja Pertanyaannya adalah Mas Trend podcast Kedepannya Gimana ya Lebih ke Horror Atau Ke Bisnis Galau Antara Pilih Kedua Itu Gimana Thomas Gini Menurut Gue 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 Gak Bisa Memprediksi Trend Yang Jelas Konten Podcast Itu Masih Semua Mirip-mirip Jadi Either Dia Assemble Cast Terus Kayak Obrolan Tongkrongan Atau In-depth Interview Apapun Formatnya Dua Format Itu Yang Paling Banyak Sebetulnya Ya Ada Kayak Gue Yang Monologue Dan Korespondensi Email Itu Ada Tapi Sebetulnya Bentuknya Itu Masih Banyak Banget Gitu Kalau Bilangin Dimana Mana Kalau Diluar Variasinya Banyak Banyak Topik Yang Gak Kesentuh Gitu Gak Ada Yang Ngomongin Soal Science Gak Ada Yang Ngomongin Tentang Diluar Lu Bisa Dengerin Podcast Trainer Lu Untuk Lari Di Tretel Lu Lu Bisa Dengar Gitu Oke Lari Menurut Gua Terus Belum Ada Cerita Fiksi Pendek Udah Mulai Ada Cerita Horor Cerita Drama Menurut Gua Kalau Disuruh Memprediksi Trend Itu Agak Sulit Mulainya Dari Interest Lagi Pula Kalau Lu Gak Punya Interest Otomotif Terus Bikin Konten Otomotif Gimana Menjaga Konsistensinya Gak Bisa Pasti Benar Benar Kadang Sudah Kita Suka Ada Tembok Gitu Betul Kalau Penakut Hama Konten Horor Jangan Bikin Konten Horor Terlepas Dari Apapun Trend Masa Anda Relam Hati Jadi Itu Poinnya Adalah Ikutin Apa Yang Lo Suka Mungkin Passion Lo Sehingga Lebih Banyak Konten Yang Tercipta Nantinya Kita Tanya Lagi Kepada Eki Syahrudin Perkenalkan Nama Saya Eki Saya Ingin Bertanya Gimana Caranya Buat Podcast Kita Berkarakter Sehingga Orang Itu Tertarik Untuk Mendengar Podcast Kita Sehingga Pendengar Podcast Kita Jadi Banyak Oh Mau yang Dengerin Banyak Nih Mas Lo Nggak Semua Harus Kayak Kayak Gue Skeptis Parnoan Skeptis Parnoan Dan Apa ya Dia Ya Bitter Bitter Old Guy Menurut Gue Mulai Dari diri Lo Siapa Dan Coba Exagerasi Apa yang Dari diri Lo Jadi Ada kok Anak stand up Yang Dia tuh Memang Anak penurut Dan dia Di atas panggung Jadi anak penurut Dia cerita Bagaimana Si anak penurut Ini biar Diterima Lingkungan Dengan pura-pura Bandel Jadi Orang Mulai Melanggar Aturan Misalnya Robos Lampu Merah Dia Di WC Tapi Nggak Disiram Jadi Tiba-tiba Turun Gitu Dikrinya Tapi Itu Nggak Lari Dari Keaslian Dia Aslinya Dia Memang Anak Penurut Jadi Once Lo Tahu Diri Lo Siapa Lo Tinggal Exagerasi Sedikit Lebih Dari Itu Karena Kalau Kecuali Kemampuan Acting Lo Sangat Fersetile Lo Bisa Menjadi Karakter Yang Lain Banget Gue Nggak Punya Itu Lo Cari Sesi Lain Untuk Acting Mulai Dari Diri Lo Aja Si Dan Exagerasi Kalau Memang Lo Orang Yang Pemalu Lo Bisa Kok Bikin Kayak Karena Saking Pemalunya Lo Selalu Gak Itu Trouble Itu Nggak Bisa Dipiru Pasti Bagaimana Karena Pemalunya Lo Sering Kehilangan Kesempatan Dalam Hidup Lo Itu Maka Jadi Sesuatu Yang Lucu Akan Jadi Apa Gitu Oke Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Ini Sudah Pertanyaan Ketiga Ada Depras Mahaputra Katanya Tips Being Extremely Confident Like Adriano Kalbi Extremely Confident Loh Mas Gimana Tuh Mas Extremely Confident Tuh Gimana Ya Kayaknya Adriano Kalbi Padahal Banyak Nggak Tau Nggak Nggak Tau Setahun Kayaknya Kata-kata Yang Tepat Buat Lu Adalah Extremely Be Yourself Kali Ya Mas Iya Gue Nggak Tau Yang Nanya Umur Berapa Yang Jelas Kan Gue Umur 37 Kalau 37 Masih Meradukan Diri Gua Siapa Itu Sedih Sebetulnya Jadi Maksudnya Mungkin Gue Atas Umur Kalian Pun Tidak Percaya Diri Gini Gitu Jadi Mungkin Lakshu Akan Menentukan Sementara Itu Gali Kesukan Ya Sih Gue Tidak Ketemu Metode Yang Lebih Baik Dari Kepada Gagal Dan Coba Lagi Gagal Dan Coba Lagi Once Lo Terbiasa Dengan Kegagalan Itu Ya Udah Ini Jelek Besok Tinggal Siaran Lagi Ya Bener Gue Setuju Lagi Yang Bikin Gak Confident Adalah Lo Over Analysing Gimana Caranya Ini Jadi Perfect Ya Bener Dan Mungkin Kayak Gambaran Sekarang Itu Dengan Adanya Si Social Media Sukses Di Umur 19 Tahun Sedangkan Lo Sekarang Umur 30 Tahun Dan Lo Merasa Hidup Gue Belum Buat Apa Apa Ya Udah Start Dari 30 Lo Belum Telat Sama Sekali Jadi Mungkin Bukan Kata-katanya Adalah Extremely Confident Karena Gue Yakin Dan Percaya Di Umur Berapapun Lo Akan Ada Kayak Aduh Am I Gonna Make It Or Break It Atau Nggak 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 Ya Meskipun Kita Nggak Bapas Tidak Tadi Awalnya Gue sih Percaya Bahwa You Can Only Be The Person That You Can Be Lo Boleh Kita Mau Ngarang Di Kepala Lo Punya Karakter Yang Gini Tapi Kalau Fondasi Diri Lo Nggak Akan Bisa Kesana Pasti Nggak Nggak Nya So Jadi Coba Bisa Bisa Dari Yang Lo Punya Aja Yes True Oke Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Pertanyaan Keempat Dari Willy Anto Sharing Dong Pengalaman Anda Pertama Kali Nge Podcast Apakah Saat Memulai Sempat Grogi Sampai Lupa Untuk Mengatakan Sesuatu Tapi Podcast Lo Dari Pertama Itu Lo Edit Atau Kayak Mentahan Kayak Gitu Mentahan Oh Mentahan Semua Oke Wow Oke Gimana Itu Mas Awalnya Ya Kayak Yang Tadi Gue Bilang Gue Tuh Waktu Pertama Takut Banget Salah So Kalau Lo Dengerin Lagi Kayak Tiga Anggung Susah Susah Bawang Banget Mas By The Way Itu Benar Benar Work By Work Lo Bisa Dengerin Betapa Bedanya Saat Itu Dan Sekarang Jadi Kalau Tanya Misalnya Menang Confident Tadi Dan Apa Ya Gue Dulu Juga Gitu Banyak Pertimbangannya Takut Salahnya Dan Lama-lama Setelah Ya Gak Apa-apa Diserang Netizen Ternyata Gak Mati Gitu Ya Benar Ya Udah Bikin Lagi Banyak Dulu Takutnya Banyak Banyak Lah Gue Juga Bimu Ya Gitu Jadi Dulu Takut Kalau Sekarang Udah Gitu Peduli Salah Gak Peduli Salah Oke Nah Tapi Sebagai Seorang Podcaster Lu Dengerin Podcast Orang Lain Gak Mas Dengar Oke Yang Recently Lu Denger Itu Gayanya Seperti Apa Dan Buat Apa Mendengar Podcast Itu Ada Beberapa Yang Menurut Gue Menarik Anglenya Kayak Biasanya Buat Belajar Kayak Misalnya BKR Itu kan Teman-teman Di radio Dan Oh Gila Mereka Tuh Besar Besar Banget Follow Nya Gimana Terus Nah Mereka Tidak Takut Membicarakan Hal-hal Yang Sangat Niche Yang Benar-benar Cuma Makanya Ini Gak Boleh Kebanyakan Mikir I Tidak Terus Tiba-tiba Ternyata Orang Lain Syukur-syukur Ikut Ngerti Apa Yang Di Omong Tapi Padahal Kalau Dipikir Keluar Misalnya Ngomongin Itu Lu Padahal Ngerti Gak Kalau Kita Ngomongin Misalnya Apa Gitu Bintang Film Tahun Ini Gitu Kalau Dipikir Gitu Pasti Lu Dabu Dulu Tapi Karena Mereka Mentalitinya To Have Fun Kayak Tiba-tiba Orang-orang Kebawa Seru Aja Oke Semoga Terjawab Kayaknya Sudah Mau Bikin Podcast Orang Itu Ada Natan Silaban Katanya Dalam Pencarian Personality Pastikan Sering Berubah Entah Buat Karya Podcast Komik Atau Apapun Itu Pencarian Personal Itu Kan Akan Bikin Bingung Penikmatnya Atau Atau Malah Bikin Betah Buat Ngeikutin I think Yang mau Stay Akan Stay So It's Very Hard To See The End Result Kalau Lu Kayak Baru Nguh 10 Konten Iya kan Maksudnya Analisa Analisa Ini Prematur Kecuali Lu Bilang Bang Gue Ada 100 Episode Nih Bang 250 Gini Dan Kita Baru Punya Enough Data Untuk Dianalise Tapi Sekarang Gue Yakin Yang Nanya Gini Itu Belum Kernah Bikin 5 Podcast Dengan 5 Personality Berbeda Jadi It's Over Analising Sebetulnya Ini Hit And Miss Dan Lo Harus Belajar Di Di Lihat Kayak Oh Gue Begini Ternyata Responnya Baik Nih Dan Lo Coba Lo Ubah Ternyata Nggak Baik Berarti Lo Harus Stick Dengan Yang 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 Nggak Boleh Di Ulang You Find Another Method Another Method Bisa Ditambah Disini Atau Another Method Tambah Jepet Dan Lo Harus Apa So Continuation Kayak Gitu Sih Susah Banget Kayak Gue Nggak Tahu Bentuk Podcast Lo Kayak Apa Ini Gimana Tapi Tapi Gue Percaya Once Lo 100 Ke Atas Gue Ngomong 100 Lo Lo Tahu Caranya Gimana Caranya Biar Cerita Lo Biar Didenger Ya Oke Apa How To Have Your Story Hurt Ya Oke Kita Kepertanyaan Terakhir Satu Orang Terakhir Bernama Rizal Nalapraya Katanya Gimana Cara Kontrol Emosi Ketika Bang Adri Ini Memberikan Pertanyaan Kelawan Bicara Yang Sebenernya Lo Nggak Suka Ada Nggak Sih Mas Yang Di Podcast Lo Sebenernya Nggak Pengen Undang Dia Tapi Mungkin Gak I Don't know Atau Mungkin Gini Mas Ketika Lo Udah Expect Something Gitu Ya Ke Sinar Sumber Ini Terus Pas Lo Tanya Aduh Nggak Ada Isi Lagi Gitu Kan Suka Kayak Gitu Makanya Gue Sebelum Gue Ngundang Orang Itu Meskipun Jarak Jauh Lo Harus Dapetin Angle Yang Dimana Lo Tertarik Akan Orang Ini Jadi Misalnya Gue Udah Nonton Acara TV And Tamu Gue Berkecimpung Di Industri TV Misalnya Dia Seorang Artis Cinetron Gue Akan Gue Akan Coba Cari Sebetulnya Artis Cinetron Sebelum Juga Nggak Main Cinetron Gitu So Once Gue Ketemu Angle Itu Gue Bisa Kejar Dari Dia Itu Satu Kedua Jangan Expect Apa-apa Sih Kayak Biarin Aja Ini Jadi Conversation Yang Dia Pun Juga Nggak Terancam Karena Nggak Ada Orang Yang Datang Siap Selain Komedian Siap Menjelekkan Dinnya Sendiri Jadi Mau Nggak Mau Dia Pasti Akan Pasang Topeng Jadi Tugas Lu Adalah Gimana Membuat Dia Nyaman Sehingga Dia Lupa Sama Topeng Dia Oke Iya Lagi Bener Kalau Nggak Kalau Dia Mau Pasang Topeng Dia Dia Akan Gini Kayak Ya Lu Siapa Kenapa Gue Harus Ngancur Gue Apalagi Baru Pertama Kali Ketemu Kan Orang Nggak Bakal Langsung Open Oke Nice Semoga Semua Pertanyaannya Tadi Terjawab Dengan Baik Dan Teman Teman Dan Sahabat Dayhatu Semua Ini Bisa Mendapatkan Beberapa Hal Dari Mas Adrian Juga Dan Membuat Sahabat Semua Lebih Pede Untuk Memulai At least Memulai Satu episode Aja Dulu Gitu Ya Supaya Story Kita Atau Cerita Kita Itu Bisa Didengar Oleh Orang Orang Terima Kasih Buat Yang udah Nanya Kasih Tepuk Tangan Dulu Dan Thank you Banget Mas Gue Pengen Mengucapkan Terima Kasih Karena Gue Disini Sebagai Host Juga Belajar Banget Dari Lo Tapi Gue Pengen Nanya Orang Yang Menginspirasi Ya Orang Yang Menginspirasi Mas Adrian Begitu Oke Orang Yang Menginspirasi Mas Adrian Apa Karena Kita Lagi Di Inspiring Class Orang Yang Menginspirasi Gue Luar Negeri Boleh Bebas Stand up Komedian Favorit Gue Ada Namanya Bilber Bilber Selalu Berhasil Menemukan Angel Yang Kayak Wah Ini Bakal Dicela Banyak Orang Dia Berhasil Menjelaskan Kenapa Angel Ini Bener Gue Banyak Belajar Dari Dia Dan Dia Gak Pernah Takut Dengan Angel Yang Tidak Disetujui Oleh Banyak Orang Tapi Dia Orang Yang Sangat Berbeda Kayak Di Panggung Jadi Alter Ego Sangat Menyenangkan Dan Sangat Wise Kelihatan Pengen Pinter Oke Oke Nah Ini Pertanyaan Terakhir Mas Tadi Kan Lu Udah Sempet Jawab Kalau Lu Menjalani Hidup Day By Day Gitu Kan Tapi Ada Gak Segelintir Dari Hasrat Seorang Adrian Gitu Podcast Ini Mau dibawa Kemana Apakah Goalnya Adalah I don't know Nomor Satu Terus Stay Di Atas Atau What What is Your Karena Mas Gue Pernah Gue Pernah Masuk Ke Trending Podcast Gitu Kan Dan Gue Happy Banget Ketika Beberapa Bulan Ini Gue Gak Masuk Gue Yang Kayak Oh my God Kayaknya Gue Failed Gitu Kan Jadi Gue Perlu Masukkan Dari Lo Juga What Is Your Goal Kalau Untuk Nomor Satu Terus Kayaknya Saya sudah Lewat Masa itu Sudah Tidak Mungkin Dari Udah Mungkin Makin Banyak Gue Ada Disini Karena Gue Seneng Aja Gitu Dan Kayaknya Ketulusan Itu Yang Bikin Gue Terus Masih Ada Kalau Mikirin Hasil Dan Ini Masa Saya Jangan Dosa Jadi Ikhlas Saja Kedua Kalau Gitu Sebetulnya Pengen Punya Ya Tapi Karena Pandemi Gue Tuh Berencana Waktu Mobil Press Gue Tuh Pengen Ngundang Pendengar Pendengar Kita Kayak Live Show Dimana Semua Bisa Interact Gue Pengen Bisa Bikin Istilahnya Rekaman Podcast Al-Minggu Live And Then Ada Audiencenya Kita Interact And Then Kita Open Discussion Terus Ya udah Dengan Cara Yang Ngeheng Gue Rasa Kita Nggak Punya Ruangan Ruangan Kayak Gitu So Podcast Al-Minggu Nanti Dia Akan Transform Sih Gitu Kalau Dia Punya Wadah Off-airnya I'll Be Very Happy Ya Mas Kalau Lu Punya Kelas Kayak Gitu Pastinya Setelah Pandemi Ini Membaik Tolong Kasih Tahu Mas Let Me Know Karena Gue Pasti Menjadi Peserta Pertama Alright Thank you Mas Adrian Thank you Banget Buat Waktunya Sukses Terus Dan Pastinya Semoga Kita Semua Selalu Sehat Ya kan Thank you Mas Adrian Nah Buat Sahabat Dayahatsu Terima Kasih Sekali Sudah Mengikuti Inspiring Klas Kali Ini Gue Yakin Kalian Juga Belajar Banyak Hal Banget Dan Buat Sahabat Semua Yang Ada Di Rumah Jangan Lupa Untuk Follow Instagram Dari Dayahatsu Di Dayahatsu IDN Disana Banyak Banget Untuk Info Info Yang Menarik Gitu Ya Kalau Kelas Kelas Seperti Ini Nah Semua Infonya Ada Disana Oke Langsung Aja Di Follow Semua Sosial Media Dari Dayahatsu Dan Pastinya Di Minggu Depan Kita Masih Ada Next Class Next Inspiring Class Makanya Mau Tahu Apa Nah Langsung Ada Di Layar Kaca Nah Itu Dia 29 Mei Jam 4 Kita Bakal Belajar Tentang Digital Art Starter Pack Oke Jadi Jangan Lupa Untuk Daftarkan Diri Kalian Semua Alright Kalau Gitu Kenny Jafar Pamit Undur Diri Kita Ketemu Lagi Minggu Depan Assalamualaikum Wr. Wb Stay Stay Bye